Halo guys selamat datang di daily screen Di video kali ini daily screen akan ngebahas tentang dunia monsterverse Tidak lain dan tidak bukan ini terkait dengan film terbaru mereka yaitu Godzilla King of Monsters Namun sebelum itu buat teman-teman yang menyukai video seperti ini dan ingin membuat channel ini menjadi semakin berkembang Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng agar teman-teman mengetahui apabila daily screen mengupload video setiap harinya Seperti yang teman-teman ketahui, dengan kemunculan terlalu terbaru dari Godzilla King of Monsters Kita semua disuguhkan tampilan penuh dari 3 monster yang akan menghadapi Godzilla Mereka adalah Modra, Rodan, dan King Ghidorah Masih belum jelas apakah Modra dan Rodan menjadi lawan atau menjadi teman dari sang raja monster ini teman-teman Namun dapat dipastikan kalau King Ghidorah adalah musuh utama dari film ini Godzilla sendiri adalah karakter monster yang sangat ikonik Karena terlahir dari reaksi Jepang terhadap ancaman bom nuklir terutama yang jatuh di kota Nagasaki dan Hiroshima Dengan radiasi nuklir yang menjelar ke seluruh tubuhnya Godzilla telah membuktikan bahwa dirinya adalah raja dari para monster Namun walaupun sebagai raja, tentunya Godzilla masih bisa dikalahkan teman-teman Nah di video kali ini, kita akan membahas beberapa karakter monster yang dapat mengalahkan Godzilla Namun sebelum itu, beberapa deretan karakter monster ini nanti memang tidak semuanya memiliki ukuran yang sama dengan yang dimiliki oleh Godzilla Namun itu bukan berarti mereka tidak bisa mengalahkan sang raja monster ya teman-teman Oke langsung saja, inilah dia beberapa karakter monster yang dapat mengalahkan Godzilla Old Gods Di film Hellboy yang dirilis 2004, Grigori Rasputin mencoba untuk membuka sebuah pintu di bumi menuju kedalaman luar angkasa Tujuan dari Grigori ini adalah untuk melepaskan Old Gods atau juga disebut dengan Dewa Lama bernama Ogdru Jahat Ogdru Jahat merupakan entitas raksasa yang sangat kejam Ogdru Jahat ini ditahan oleh Right Hand of Doom dan menempel di tangan Hellboy Untuk ukuran entitas ini jauh melampaui Godzilla Selain itu, para Dewa Lama juga dapat membuat gila bagi setiap orang yang melihatnya Melihat dari kekuatannya, sepertinya semburan atom saja tidak cukup untuk melawan entitas monster ini Krakken Salah satu monster legendaris populer yang sering ditampilkan di berbagai media populer Ia adalah Krakken Monster ini sering sekali digambarkan sebagai gurita raksasa Dengan tentakel besar dan gigi yang sangat tajam Kemunculannya dengan berbagai versi Krakken pernah muncul dalam layar lebar Antara lain itu Class of the Titan pada tahun 1981 Dan versi remake-nya dalam film franchise Pirates of Caribbean Meski ukuran Godzilla bervariasi Krakken kemungkinan dapat mengalahkan sang raja monster ini Cara paling ampuh untuk mengalahkan Krakken sendiri Dapat dilihat di dalam Class of Titan Dimana pada film ini Persus menggunakan kepala Medusa untuk membuatnya menjadi batu Dan mengingat tangan Godzilla terlalu besar Ia tidak dapat menggunakan cara ini Sehingga ia dapat menjadi lelapan Dari tentakel-tentakel krakken yang berbahaya Nah bagaimana menurut teman-teman? Silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya Blub Blub adalah monster yang mengerikan teman-teman Pertama kali muncul dalam film The Blub pada tahun 1958 Blub adalah monster yang berbentuk seperti lendir Dengan bentuknya seperti lendir ini Ia dapat menelan semua makhluk yang ada Semakin banyak ia menelan barang Semakin besar pula ukurannya Untuk cara mengalahkan monster ini Adalah dengan cara membekukannya Kemudian membuangnya ke benua Antartika Disini Blub dapat menjadi masalah yang serius bagi Godzilla Karena Godzilla memiliki semburan atomik Ini merupakan sebuah kebalikan dari suhu dingin Jika Godzilla menyemburkan atomnya Maka sepertinya Blub dapat tumbuh menjadi sebesar Godzilla Jika ia sudah sebesar Godzilla Maka raja monster ini dapat menelannya hidup-hidup Dan kita tidak bisa membayangkan Bagaimana apabila Godzilla bertemu dengan Blub Dead Eyes Dead Eyes adalah manusia Yang menjadi seperti zombie atau monster Di dalam franchise Evil Dead Disini seseorang dapat berubah menjadi Dead Eyes Apabila buku Necronomicon X Mortis Dibacakan untuk memanggil Iblis Kandar Saat Iblis Kandar ini muncul Maka ia dapat merasuki siapa saja Yang ada di dekatnya Lalu kemudian Mengubah bentuk manusia tersebut Menjadi Dead Eyes Secara individu atau perkelompok Manusia menjadi Dead Eyes Bukanlah masalah Namun Apabila Iblis Kandar ini merasuki para monster lain Atau monster seperti Godzilla sendiri Maka hal ini akan menjadi berita buruk Bagi umat manusia Tentu apabila mereka berlawanan dengan Godzilla Tentu apabila Iblis Kandar ini merasuki monster sebesar Godzilla juga Maka Godzilla juga akan kewalahan Dalam menghadapi Iblis ini Pennywise Yap mungkin sebagian teman sudah tahu siapa itu Pennywise Menetap di kota Derry Pennywise the Cloud adalah etitas kuno Yang memangsa rasa takut dari para korbannya Setiap 27 tahun sekali Ia terbangun untuk mencari mangsa favoritnya Mangsa favoritnya tersebut Yaitu anak-anak Cara ia menakut-takutinya Yaitu dengan berubah bentuk Menjadi hal-hal yang paling ditakuti oleh mereka Pennywise sendiri berasal dari ruang angkasa interdimensi Dan kemungkinan umurnya sama dengan dimulainya waktu Dan jika kita kaitkan dengan Godzilla Sayangnya bagi Godzilla Pennywise akan sangat sulit untuk dibunuh Mengapa sangat sulit dibunuh? Hal ini dikarenakan ia bisa berubah bentuk Dan membekukan realitas itu sendiri Kelemahan bagi Pennywise Adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi rasa takut mereka Hal ini merupakan sebuah masalah bagi Godzilla Karena meski Godzilla itu berani Namun ia tidak memiliki kapasitas mental yang cukup Untuk memahami apa itu Pennywise Sehingga Godzilla tidak bisa merasakan rasa takut Dan menghadapi rasa takut itu sendiri Seperti manusia Film The Thing muncul pada tahun 1982 Ia merupakan spesies alien Yang ditemukan di benua Antartika Jenis alien ini dapat menginfeksi korbannya Lalu kemudian menggantikan sel korban dengan sel alien miliknya Ia bisa juga mengambil bentuk dari korban Sehingga dapat menggantikan mereka secara rahasia Kelebihan yang dimiliki Godzilla daripada The Thing adalah api Api merupakan kelemahan dari sang alien ini Namun alien ini juga memiliki akal yang sangat tinggi Sehingga ia bisa menyamar di kerumunan orang banyak Tanpa diketahui Meski The Thing belum ditunjukkan bagaimana ia menyerap korban Sebesar Godzilla Namun hal tersebut bukanlah mustahil Hanya dibutuhkan sedikit sel alien saja Untuk bergabung dengan Godzilla Maka apabila ini terjadi Berakhirlah kekuasaan sang raja monster ini Kaiju Di dalam film Pacific Rim pada tahun 2013 Bumi secara rutin diserang oleh monster raksasa Yang diberi nama Kaiju Mereka mencapai planet ini Melalui retakan interdimensi di laut pasifik Dimana fenomena ini Diberi julukan The Bridge Untuk melawan Kaiju ini Uman manusia membuat robot raksasa Yang dikendalikan oleh dua pilot Namun setiap kali serangan baru terjadi Para monster ini semakin kuat dan pintar Pada akhirnya Kaiju ini datang melalui bridge Dengan jumlah dua kali lipat Dari biasanya Jadi hal inilah yang dapat membuat Godzilla kalah Para Kaiju menggunakan link telepati Dimana ketika satu monster kalah Monster lainnya yang ada di dalam The Bridge Akan mempelajari teknik baru Untuk melawannya Jadi ini tidak ada habis-habisnya teman-teman Sehingga Godzilla tidak hanya akan melawan satu monster Namun semua pasukan monster yang siap mencari titik kelemahannya Lalu monster yang baru akan kembali Dengan teknik baru Yang tidak dapat diprediksi Tentu untuk melawan Kaiju Godzilla akan sangat kelawahan ya teman-teman Predator Predator adalah spesies alien prajurit Yang memiliki peradaban dengan teknologi yang sangat canggih Mereka memiliki budaya dan tradisi Untuk berburu makhluk-makhluk Yang paling berbahaya Di Santoro Galaksi Mereka berburu Karena untuk dijadikan trofi Atau piala Sebagai prestasi yang mereka gapai Predator sendiri memiliki sistem kehormatan layaknya samurai Dimana Ia melakukan ritual bunuh diri Namun dengan cara meledakan diri Daripada merobek perut dengan pedang Seperti yang dilakukan di Jepang Meski Godzilla disini memiliki ukuran yang besar Ditambah lagi dengan napas atom Tapi Predator memiliki peradaban yang canggih Yang dapat menghasilkan Raja Monster ini Dengan ukuran dan kekuatan Godzilla Para Predator akan terus kembali Untuk memburu Raja Monster ini Hingga pada akhirnya Godzilla akan tumbang Dan tengkoraknya akan dijadikan tropi kenang-kenangan Atas keberhasilan dalam memburu Godzilla ini Jadi bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tambahkan di kolom komentar Apabila teman-teman memiliki reaksi lain Monster yang terakhir Slugs Slugs muncul pertama kali pada film berjudul Slider pada tahun 2006 Film skyfi horror ini Menampilkan serangan alien Di sebuah kota kecil Dimana alien tersebut berbentuk Seperti cacing parasit Cacing parasit ini Dapat menginfeksi korbannya Menjadi seorang zombie Alien kecil menjijikan ini Hampir berhasil membuat seluruh penduduk kota Menjadi zombie Namun Untungnya Beberapa orang dapat bertahan Dan menghentikan serangan ini Kembali lagi ke kita tema Yaitu tentang Godzilla Meski ukuran tubuh Godzilla Biasanya memberikan keuntungan Namun tidak untuk alien ini Dengan ukuran alien yang kecil ini Akan membuat sang raja monster Tidak dapat melihat serangan tiba-tiba Yang dilancarkan oleh alien kecil ini Jadi sudah tahu hasilnya Sang raja monster dapat terinfeksi Oleh alien ini Dan menjadi salah satu zombie Yang sangat berbahaya Jadi itulah teman-teman Kemungkinan monster-monster Atau alien Yang dapat mengalahkan Godzilla King of the Monster Nah bagaimana Murid teman-teman Tentu beberapa monster Yang telah kita sebutkan tadi Berada di film lain Dan sangat kecil kemungkinan Untuk bisa melawan Godzilla Nah apabila teman-teman Juga memiliki karakter monster lain Yang dapat mengalahkan Godzilla Jangan lupa teman-teman Tambahkan di kolom komentar Dan akan kita bahas bersama-sama Terima kasih telah menyaksikan video ini Apabila teman-teman menyikai video seperti ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Like, komen, dan share Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng Agar teman-teman mengetahui Apabila Dali Skrim mengupload video Setiap harinya Terima kasih